Intro Kegiatan Alarm Orb Stelling pada pelatihan tersebut meliputi Alarm Stelling di mana anggota mengambil posisi dengan bersenjata lengkap menuju pagar satuan serta melakukan stelling sesuai tempat-tempat yang telah ditentukan Pada metode tersebut apabila terjadi serangan musuh dari luar selain itu kesiap-siagaan di mana seluruh personil dengan bersenjata lengkap Peralatan yang digunakan pada latihan ini meliputi lonceng dan alarm Senpilaras pendek, sebanyak 5 pucuk senjata, 2 unit senpilaras panjang, rompi polisi, tameng dan helm serta beberapa kendaraan baik roda 4 dan roda 2 serta diikuti oleh 30 personil anggota Polsek Memaksanakan simulasi latihan Alarm Stelling Jadi sengaja dibuat itu untuk melatih kesiap-siagaan dari anggota Polsek Tebing untuk menghadapi bila mana ada keadaan emergensi ataupun dari gangguan dari luar datang ke Polsek Tebing Oleh karena itu, saya rasa saya selaku ke Polsek Tebing perlu dikiranya untuk melaksanakan latihan simulasi Alarm Stelling ini jika mana memang keadaan tersebut benar-benar terjadi, kita sudah siap Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono menjelaskan pelaksanaan simulasi Alarm Stelling ini diadakan guna melatih kesiap-siagaan anggota Polsek Tebing untuk antisipasi adanya gangguan yang datang ke Mapolsek Tebing sehingga perlunya dilaksanakan pelatihan tersebut Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Maulana melaporkan